Bukannya mengayomi dan melindungi, seorang paman di daerah modung bangkalan tega mencabuli anak perempuan di bawah umur yang merupakan ponakannya sendiri. Tanpa perlawanan, AS 45 tahun pelaku pencabulan di bangkalan akhirnya diamankan jajaran Satreskrim Polres Bangkalan bersama Polsek Jajaran di rumahnya. Selanjutnya tersangka digelandang kema Polres Bangkalan untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Aksi pejahat paman terhadap ponakan di bangkalan ini terjadi pada tahun lalu, tepatnya di bulan Desember 2022, di mana tersangka memaksa korban untuk melayani nafsu setannya. Karena takut dengan ancaman tersangka, korban pun tidak memberitahukan hal tersebut kepada orang tuanya ataupun orang lain. Aksi kejahatan seksual paman terhadap ponakan di bangkalan ini pun terbongkar secara tidak sengaja saat korban tidak sadar mengucapkan kalimat untung saya tidak hamil yang membuat keluarganya curiga dan mencecar korban sehingga korban pun berterus terang. Tersangka ini merupakan paman dari korban, kemudian status ulangi. Kasus ini terbongkar secara tidak sengaja. Bahwa pada bulan Mei, awal Mei, saat korban ini melihat berita, portal berita TV, ada satu orang gadis yang menjadi korban pelacaan seksual yang dilakukan oleh pamannya sendiri dengan TKP di Jakarta. Nah, kemudian korban ini nyeletuk atau berbicara spontan bahwa untung saya tidak hamil. Nah, dari situlah keluarga korban menanyai korban dan mencecar dengan banyak pertanyaan. Hingga akhirnya korban mengakui bahwa dirinya pernah disetubui oleh pamannya sendiri pada bulan Desember tahun 2022. Selain mengamankan tersangka, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti saat kejadian. Atas perbuatannya tersangka terancam pasal 81 UURI tahun 2002 tentang tindak pidana kejahatan seksual dengan ancaman pidana 12 tahun penjara.